Rumus pertama paling penting adalah hormati. Kenapa? Karena menghormati orang lebih penting dibandingkan memuaskan ego dengan menyebut agama kita lebih baik dibandingkan agama orang lain. Karena yang menyebut agama kita baik dan agama orang jelek itu bukan kita. Ego, siapa yang menghina agama orang dia sedang mencaci agamanya sendiri. Siapa yang menghormati agama orang dia sedang memuliakan agamanya sendiri. Katolik, di Kristen, di Islam, di Buddha, di Hindu ada kesalahan. Tapi kesalahannya bukan di agamanya. Tapi lebih banyak karena kita manusia belum sempurna memahaminya. Pencerahan dari motivator Bapak Gede Prama pas sekali untuk menyikapi sebuah potongan video yang memperlihatkan seorang muslimah menyinggung kekepunan agama Hindu saat berbicara di atas mimbar. Kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Dia sebenarnya sudah mualap yang sebelumnya beragama Hindu sekarang Islam walaupun dinamanya masih menggunakan nama Bali yaitu Desa Mahde. Dari beberapa informasi, perempuan yang masih menggunakan nama Balinya itu bernama Lengkap Desa Mahde. Sampai sekarang saya jadi dosen ketat dan saya diamanahkan sebagai ketua pusat kewirausahaan di UHAMKA. Terima kasih telah menonton. Rumah tersebut kosong dan hanya suatu waktu ada hari raya ditempati oleh ngakan ketetwana saudara laki-laki Desa Mahde Dharma Yanti kini tinggal di daerah Munang Maning Tempasar. Informasi yang didapat, Desa Anam Sujati yang merupakan kakak kandung Desa Mahde Dharma Yanti menjelaskan bahwa memang benar Desa Mahde Dharma Yanti berasal dari Giri Kesumah, Malinggih, Payangan dan tinggal di Payangan sampai Taman SMP 1 Payangan. Desa Mahde Dharma Yanti bersekolah di SMP 1 Payangan setelah itu melanjutkan ke SMA di Dempasar. Kemudian setelah Taman SMA diajak oleh kakak Almahum Dewa Ngakan Putu Widade ke Jakarta untuk menjelaskan kuliah. Nah itu Desa Anam Sujati tidak mengetahui kehidupan adiknya tersebut. Dan Desa Anam Sujati tidak mengetahui kapan adiknya tersebut menikah dan tidak mengetahui siapa suaminya serta hanya tahu bahwa adiknya telah menikah dan pindah agama. Setelah itu sumber info lost kontak dengan Desa Mahde Dharma Wati sampai akhirnya tahu ada video viral di masyarakat Bali. Berdasarkan video yang ada di kanal Youtube Istiqomah TV yang saat ini setelah dicet video tersebut telah dihapus mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dia pindah ke yakinan dan memutuskan menjadi seorang muslim. Saya dari masih mungkin lima tahun berapa umur saya dulu di genong bapak saya naik di sungi disini saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Disitu ada orang meninggal. Orang meninggal itu di aben, dibakar dan sebagainya. Dan saya sudah ketakutan duluan. Kalau setiap saya melihat orang mati saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia diakal-akalin gitu bapak ibu? Dia juga menyebut bahwa India, Bali, Korea, Selatan adalah tempat yang banyak selatan. Menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak ibu tahu pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, China, Korea. Yang singkat kata, yang saya takutkan reinkarnasi pak. Yang saya takutkan Hindu itu adalah reinkarnasinya. Bukan manusianya yang saya takutkan. Reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Di keluarga saya, masuk Islam lima ya pak. Ponakan saya, kakak saya, yang masih hidup saya-saya sendiri. Umat lain, bahkan umat Islam itu sendiri menyayangkan akan cerama ibu yang menghina agama yang pernah diploknya. Bahkan dalam video juga menjelajakan orang tua dan kakaknya sehari. Namastu, 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 namah. Om Durga Dewi Om Om Durga Dewi Sejumlah yayasan dan organisasi Hindu melaporkan atas tugahan penistahan agama dan undang-undang ITE terkait video viral tersebut. Seperti yayasan Chris Bali mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali pada hari Jumat tanggal 16 April 2021. Om Swastiastu, oi genama astu namastu 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 namastu. Hari ini, saya putera Bali beragama Hindu. Terus namastu 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 namastu. Leluhur saya orang Hindu Bali. Sangat terpukul dan sakit hati mendengar dakwah omongan seorang perempuan yang dulu dilahirkan di tanah Bali. Beragama Hindu ibu bapaknya. Tetapi dengan sekarang dia berpindah agama, dia hinakan agama ibu bapaknya, dia rendahkan orang tua yang melahirkannya. Saya sangat tidak terima atas ucapan yang disampaikan oleh desa Madi Dharmawati. Saya tidak terima atas ucapannya menghinakan agama Hindu Bali kami. Dia dulu beragama Hindu. Dia boleh pindah agama siapapun. Indonesia tidak melarang. Tapi jangan kau rendahkan agama yang melahirkan dirimu ke dunia. Saya mesapa ring Idul Betara. Idul Ratu Gede Sakti Mas Macaling, Ratu Gede Dalempet, Ratu Ayu Manik Mas Meketel, Ratu Ayu Manik Mas Meketel, Ratu Ayu Manik Mas Meketel. Manusia. Luh. Ngojah Gumi Bali, orang ngegumi. Sani Nenten patut. Genah makhluk-makhluk yang tidak patut. Titiang tidak terima. Titiang Nunas mohon kepadamu. Idul Betara-betari di Tanah Bali. Idul Betara Brahma Wisnu Iswara. Sani Khojah, sani disebut. Idul Ratu Gede, betara-betari. Sang leluhur-leluhur di sana. Titiang Nunas, taksu ini bertara-betari. Om Namah Siwaya, Om Namah Siwaya, Om Namah Siwaya. Dia memperkenalkan hukuman dan mempenjara. Atas apa ucapannya? Atas apa yang diucapkan? Karma di penjara akan menantinya. Dan saya ingin taksu bertara. Ngoh darang pemargi. Titiang, ini hukuman. karena mengucapkan Bali Pulau Setan banyak setan-setan ada di Pulau Bali saya tidak terima jadi saya lebih bingung juga kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu saya pribadi sangat menyayangkan cerama desa Madi Dharma Menti yang disampaikan dalam video tersebut sangat keliru terkesal mengecehkan menghina serta mengecehkan umat Hindu yang ada di Bali semestinya kalau sudah tidak yakin lagi dengan agama sebelumnya tidak usah menjelek-jelekkan apalagi terkesan di Indonesia desa ini semestinya fokus terhadap apa yang diyakininya sekarang mari kita jaga toleransi serta menghormati keberatangan perbedaan yang ada di Indonesia keberatangan perlindungan